Kemampuan siswa SD di Papua yang sangat cepat dalam menjawab pertanyaan sejumlah operasi perhitungan yang diberikan, membuat Presiden Joko Widodo terkagum-kagum. Kecepatan mereka dalam pembelajaran berhitung didapatkan lewat metode gampang, asyik, menyenangkan, atau gasing yang digagas Yohanes Surya. Setelah beberapa kali memberikan soal kepada sejumlah siswa SD dari 100 orang yang hadir dari 7 kabupaten di salah satu hotel di Jayapura pada 7 Juli itu, Presiden mendorong agar anak-anak di bumi cenderawasi mengadaptasi cara hitung gasing, mengingat anak-anak tersebut sebelumnya tidak bisa berhitung. Namun, setelah mengikuti program belajar berhitung dengan metode gasing bersama, anak-anak tersebut mampu berhitung dengan cepat. Mereka pun menjadi tidak antipati terhadap pelajaran yang kerap menjadi momok bagi sebagian anak-anak itu. Betul-betul merubah anak-anak yang biasanya takut pada matematika, takut pada berhitung, menjadi senang. Ini yang menjadi senang, menjadi cepat mengerti, menjadi cepat, pintar mengenai berhitung. Untuk perasaan saya, saat saya bertemu Pak Presiden, saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden, serta diculuki pintar oleh Pak Presiden. Lebih jauh, Presiden berharap jumlah anak-anak yang dilatih menggunakan metode gasing terus bertambah. Ia pun menggagas agar metode tersebut bisa diterapkan di semua provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra Kantor Berita Antara mewartakan.